Halo teman-temanku semuanya jumpa lagi di channel Anton official di video kali ini kita akan jelaskan kenapa kita tidak bisa menggunakan metode pembayaran code ya di aplikasi Lazada atau tidak tersedia bayar di tempatnya nah banyak teman-teman kita yang mengalami hal yang sama teman-teman nah jadi metode pembayaran teman-teman tersedia beberapa metode mungkin setiap akun ya ada juga yang metode misalnya bar di tempat itu tidak aktif dan ada juga yang aktif ya Nah jadi seperti ini punya admin banyak metode pembayaran yang bisa kita gunakan ya seperti disini bayar metode pembayaran seperti bayar tempat ya kartu kredit ya bayar dengan e-wallet transfer ke bank debit instant ya bayar di counter juga bisa kredit juga bisa ya Nah jadi berhubung karena disini pembahasan kita teman-teman bagaimana cara kita ya supaya pembayaran di tempat yang tidak bisa bagi teman-teman itu bisa pulih ya seperti itu Nah jadi sebelum masuk kita ke cara mengatasinya teman-teman terlebih dahulu kita ketahui beberapa penyebabnya nah yang pertama penyebabnya kenapa kita tidak bisa menggunakan COD ya atau bayar di tempat itu salah satunya teman-teman bisa berpengaruh karena wilayah ya wilayah yang di luar jangkauan dan kemudian teman-teman itu termasuk karena kelebihan limit pembelian teman-teman dan kemudian termasuk juga ya karena pembatalan ya atau retur yang dimana pada barang-barang telah kita pesan misalnya ya atau ada satu kali ya satu kali aja bisa berdampak ya misalnya kita memesan barang ya kita udah terima atau kita udah dikirimkan ya sampai ke lokasi yang telah kita buat maka kemudian teman-teman kita tidak mengambil ya mungkin karena berubah pikiran ya atau karena memang tidak minat hanya untuk coba-coba memesan tetapi sudah diantarkan seperti itu ya Nah itu berpengaruh banget ya Nah berikutnya teman-teman di sini juga ya bisa jadi lagi karena pembayaran code ini juga atau bayar di tempat ini teman-teman ada juga nominal yang dibatasi ya yaitu nominal 5 juta ya itu kalau misalnya udah mencapai 5 juta itu tidak aktif untuk code ya lebih lengkapnya disini bisa kita lihat secara bersama akunnya Nah kemudian kita klik di bagian yang pengaturan di sini kemudian kita bisa klik di bagian penbalik bisa juga dari bantuan kemudian bisa kita tetap di terhubung dengan CS selanjutnya teman-teman di sini kita lihat ya Nah di sini ada beberapa topik ya Nah jadi disini otomatis kalau misalnya kita klik ini itu otomatis nantinya ada jawabannya Nah itu sistem yang akan menjawab dan sini teman-teman kita coba buat ya topik kita ya kenapa teman-teman ya Kenapa ya Kenapa tidak bisa begitu ya tidak bisa menggunakan Hai kan metode Hai bayar di tempat Hai jadi teman-teman bisa perhatikan ini nantinya ya pasti disini akan lengkap ya jawabannya teman-teman dan ada beberapa upaya nantinya yang bisa kita lakukan teman-teman supaya bisa kita kembali bisa menggunakan akut nah disini ya itu termasuk juga teman-temannya apa pemilih toko tidak mengaktifkan apa namanya fitur kotnya ya sini jika pembayaran kot tidak muncul atau tidak bisa diklik ada beberapa kemungkinan yaitu penjual tidak memiliki kurir pengiriman ya atau opsi kotnya hanya berlaku untuk layanan pengiriman yang disediakan atau bekerja sama dengan Lazada ya pengiriman di luar zona pembayaran kot terdapat berapa wilayah teman-teman yang tidak dapat menggunakan pembayaran kot karena terbatas operasional dan infrastruktur struktur nah metode pembayaran kot dinonaktifkan agar metode kot itu tetap di bisa digunakan pastikan tidak ada pesanan kot sebelumnya yang gagal kirim seperti itu ya nah kemudian kakak memiliki produk non-kot lainnya di keranjang check-out nah misalnya teman-teman itu ada di keranjang barang-barang yang sudah dipilih ya yang mau dibeli maunya nah tiba-tiba teman-teman langsung pilih ya dan di salah satu barang yang teman-teman pilih itu ada salah satu barang yang tidak mendukung kotnya maka otomatis akan berpengaruh semua ya jadi dipastikan juga pada barang-barang yang sudah dipilih ya dicek teman-teman apakah tersedia semuanya untuk fitur kotnya atau tidak karena bisa saja di produknya atau di tokoh ya yang berbeda ya mungkin di tokoh siat tidak aktif fitur kotnya dan si B aktif kemudian kita pilih semua si A dan si B ya kita pilih metode pembayaran di tempat itu tidak bisa karena salah satu tadi ada barang yang tidak menggunakan fitur kot gitu ya Nah di sini pemberitahuan jumlah pembayar melebihi batas 5 juta jadi teman-teman bisa lihat ya kok tidak akan berlaku ya untuk nilai pesanan melebihi 5 juta nah jadi teman-teman bisa buat langsung di sini ya cara untuk mengatasinya yang pertama disini bisa kita langsung buat laporan teman-teman ya kita bisa laporkan masalah kita ya bisa kita tuliskan di sini teman-teman permasalahan yang kita alami ya kita buat di sini kenapa saya tidak bisa menggunakan fitur kotnya dan buat sini screenshotnya ya jadi teman-teman bisa tulis di situ ya kalau misalnya pagi ya buat selamat pagi Bapak Ibu ya Kenapa saya tidak bisa menggunakan fitur kot atau bayar tempat di Lazada sementara akun saya tidak ada pelanggaran sama sekali ataupun tidak pernah ya ya meng-cancel barang yang sudah dikirimkan ya kalau misalnya jika tidak pernah ya tapi kalau sudah ya silahkan bersabar itu nantinya akan otomatis akan pulih teman-teman begitu ya Nah selanjutnya teman-teman cara yang lain ya cara untuk mengatasi supaya bisa kita code ini di Lazada disini teman-teman langsung ini ini kan halaman beranda ya kemudian kalian berkunjung di akun kemudian klien tab di bagian ini selanjutnya kalian log out langsung keluar dari sini teman-teman ya keluarkan aja teman-teman kemudian nanti login ulang karena disini akun kita aman ya maka teman-teman tinggal log out aja nantinya ya keluar dan langsung login dengan akun yang sama berikutnya cara selanjutnya kalau misalnya mungkin jangkauan wilayah teman-teman itu tidak bisa ya maka ya silahkan coba teman-teman ubah alamat pengiriman ya ubah alamat pengirimannya dan langkah berikutnya teman-teman untuk cara mengatasinya ya di sini ya ubah alamatnya teman-temannya dari akun dan kemudian dari pengaturan ini kemudian di sini alamat ya di situ nantinya kamu ubah alamatnya ya kemudian di sini bisa juga teman-teman nantinya mengubah informasi akun ya di sini kalian bisa edit-edit nantinya untuk informasi akun teman-teman ya sini ya misalnya mungkin mengubah kata sandi begitu ya jadi di sini semua data-datanya udah lengkap teman-teman ya seperti itu ya kemudian di sini juga teman-teman nantinya setelah log out nantinya silahkan dicoba ya begitu ya dan jangan lupa juga di update aplikasi ke versi yang terbaru ya itu bisa berpengaruh juga selanjutnya teman-teman kamu bersihkan cese aplikasi dari pengaturan HP kamu atau manager file teman-teman gitu ya jadi kira-kira itu semoga informasi nifat bagi teman-teman semuanya semoga membantu sampai jumpa di video berikutnya